selamat datang di youtube dan selamat datang di channel mojika enterprise kita kali ini melanjutkan perjalanan chelsea kemarin kita sudah memulai misi the invisible kita menggunakan chelsea kemarin dan kita langsung saja menuju in game nya kemarin kita sudah melawan Tottenham kita melawan Tottenham satu sama untung banget ya satu sama karena kemarin itu kita hampir kalah oleh Tottenham Hotspur berkat gol di menit akhir Kai Havertz di menit 90 plus 4 bisa menyamakan kedudukan karena kita kalah ya secara jumlah pemain kita ada kartu merah maaf cucu rela dan match selanjutnya kita akan melawan Manchester United sebelum kita menuju pertandingan kita harus kita lihat dulu untuk kedalaman squad kita karena kemarin kita belum cek-cek ya dan kalau kita lihat ternyata chelsea itu sangat kekurangan di keeper dan striker ya kalau kita lihat keepernya cuma ada dua si Mendy sama Kepa lalu di back kiri back kanan juga sebetulnya kekurangan back kiri kita cuma ada Chilwell sama Cucurella Azpilicueta itu cuma back kanan ya sama si James back kanannya lalu yang parah ini posisi striker cuma ada si Kai Havertz dan Felix Aubameyang itu sebetulnya nggak terlalu kepake kita lihat nanti untuk ability nya sangat kurang ya mungkin nanti kita akan beli untuk striker untuk kedalaman squad dan teman-teman kita lihat untuk squad dari Chelsea seperti ini squad dari Chelsea sangat banyak pemainnya ya dan Romelu Lukaku disini sebagai pemain pinjaman di Inter Milan Joe Felix pemain pinjaman juga ya dari Atletico Madrid yang kemarin baru saja datang kita akan bersih-bersih dulu untuk Aubameyang kita akan coba jual atau kita loan terus Broja juga ini pemain muda kita akan loan atau transfer lalu kita setting-setting dulu untuk formasinya karena pemain tengah kita lumayan banyak attacking midfielder wabil khusus ini posisi trackwartista kita ada Felix, ada Hevert, juga ada Mon juga jangan lupakan ada si Hakim Jieh jadi kita formasinya 4, 2, 3, 1 dengan posisi advanced playmaker lalu sebelah kirinya kita jangan pake wingback pake fullback terus di back tengahnya kita harus pake ball playing defender selanjutnya kita akan cek untuk shape-nya tim mentality attacking width-nya balance tempo fast dan creative freedom-nya expressive lalu di defense, hike, all over, commit ya betul dan untuk attack-nya kita pake look for overlap shoot on side passing style-nya short passing focus-nya mixed dan goalkeeper distribution-nya short set piece seperti biasa seperti kemarin seperti kemarin tidak kita rubah dan ya kita akan lihat dulu beberapa pemain yang akan kita jual tadi belum selesai si love to check kita jual masukkan ke transfer list dan loan kita langsung saja menuju pertandingan ya kita continue saja tiago silpa tiago silpa masuk untuk jajaran team of the week ternyata disini ada deadline transfer untuk hari ini apakah kita terkejar untuk membeli striker ya dengan beberapa atribut kita filter dulu untuk aerial shooting-nya 15-15 kita dapat siapa ada dua Dufan Japata atau si Yusuf Paulsen dari RB Lipgig karena ini untuk sementara kita coba Paulsen aja ya kita coba Paulsen kita coba tawar kita coba tawar dan deal di 13,5 M dengan sell on presentasinya 15% dengan RB Lipgig oke deal ini ada tawaran juga untuk Aubameyang kita coba untuk pakai bug saja ya untuk Aubameyang 259 apakah berhasil untuk bug kita ya berhasil untuk broja kita loan aja dan Loftus cek si ini kita akan jual juga menggunakan bug transfer kita tapi tidak full ya kita jual 77 saja seperti biasa dan berhasil oh Chelsea transfer bid Paulsen oke Aubameyang berhasil accept broja juga accept Loftus cek juga accept Paulsen kita kontrak untuk jangka waktu 3 tahun dengan gaji 3,68 M kepedeborn oke broja loan oke Loftus cek kita loan eh kita jual juga sama Paulsen delay ternyata teman-teman apakah akan gagal karena ini hari terakhir ya ternyata gagal ya untuk Paulsen Yusuf Paulsen deal fall through ya gagal kita untuk pembelian si Paulsen gak apa-apa jangan berkecil hati karena kita masih punya si Havert dan Joe Felix kita langsung saja menuju pertandingannya and Joe Fernandes kemampuan berbahasanya sudah membaik lalu kita menuju pertandingan melawan Manchester United kita setting-setting formasi terlebih dahulu ini formasi yang akan kita pakai teman-teman 4-2-3-1 dengan dengan squad terbaik kita Joe Felix berada di depan dan di belakangnya ada Kai Havert kita langsung saja menuju pertandingan melawan Manchester United dan di pertandingan ini tidak ada goal yang tercipta walaupun posisinya kita unggul 55% tapi tidak ada goal tercipta di pertandingan kali ini berakhir kosong-kosong melawan Manchester United lumayan bagus untuk bermain away di kandang Manchester United kabar baik Mendy mulai latihan walaupun belum pulih 100% dan kita menuju pertandingan selanjutnya melawan Tottenham di FA Cup kemarin kita sempat draw dan kita sekarang menuju pertandingan melawan Tottenham di babak pertama bola banyak dikuasai oleh kita dan tim Tok yang saya gunakan adalah Satisfy di babak kedua kita ganti si Kante karena terkena kartu kuning kita ganti oleh Kovacic dan untuk Mason Mount kita masukkan mengganti Harvard Cekua Meka kita masukkan mengganti Enjo Fernandes lalu pertandingan mulai ada kemajuan dengan menciptakan satu goal walaupun lewat goal bunuh diri Davis dan pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Chelsea 1-0 saya lupa di awal untuk menaktifkan partnership saya mencoba Harvard digabungkan dengan Gieh lalu James kita partnerkan dengan Aspili Cueta Joe Felix dengan Gieh Enjo Fernandes dengan Kovacic Caloba dengan Kulibali Mudrik dengan Sterling Cukuameka dengan Jakaria dan Gallagher dengan Kante cukup segitu saja dan kita langsung naik saja menuju pertandingan selanjutnya Chelsea akan berhadapan dengan Leeds United dan saya menurunkan pemain lapis kedua kita Cieh dan Enjo Fernandes kita masukkan di sayap kanan kita ada Madweke tidak banyak terjadi highlight di babak pertama shoot saja cuma 3 dan kita lanjut ke babak kedua dan kita menggunakan tim top unhappy karena babak pertama tidak begitu bagus baru baru berjalan 2 menit Hakim Gieh menciptakan goal untuk Chelsea disusul goal selanjutnya oleh Joe Felix sampai akhir babak kedua tidak terjadi lagi goal kemenangan yang lumayan memuaskan 2-0 berkat tim top unhappy mungkin tadi ya dan pertandingan selanjutnya kita akan melawan Brentford teman-teman persiapan melawan Brentford tidak banyak dan melawan Brentford kita turun dengan pemain-pemain Chelsea terbaik kita dan goal pertama diciptakan oleh Chelsea melalui Joe Felix 1-0 di menit 8 goal kedua disusul di menit 17 melalui Kai Havert goal ketiga tambahan dari Joe Felix di menit 29 dan kita cukup menguasai di babak pertama dengan skor sementara 3-0 dan di babak kedua ternyata tercipta lagi 1 goal melalui Joe Felix sudah hat-trick ternyata Joe Felix menuju babak kedua terakhir saya melakukan pergantian pemain 5 pemain tengah kita ganti semua oleh pemain cadangan kita dan kita kebobolan di menit ke 66 melalui Tony babak kedua pun diakhiri dengan skor 1-4 untuk keunggulan Chelsea pemain kita Joe Felix masuk ke jajaran team of the week berkat hat-tricknya pertanian yang ditunggu-tunggu melawan Atletico Madrid karena apa? karena ini klub mantannya Joe Felix tapi sayang Joe Felix tidak bisa kita mainkan karena melawan mantan klubnya di Liga Champion langsung saja menuju pertandingan di babak pertama ada satu gol tercipta namun dianulir dari Depay dan di menit 20 kita berhasil menciptakan satu gol melalui kaki Kai Harvard dan di menit 28 Yan Karasko cedera akhir babak pertama babak possession kita unggul tipis 51% tapi sayang kita cuma melakukan dua kali tembakan ke arah gawang babak kedua berlanjut dan kita kebobolan di menit 58 melalui Alvaro Morata ternyata kita malah kebobolan kita kalah 2-1 atas Atletico Madrid sampai babak kedua terakhir tidak terjadi lagi gol untuk Chelsea dan ada kabar dari Mason Mount yang meminta untuk dimasukkan ke transfer list dia pengen pindah ternyata dan di pertandingan selanjutnya kita akan melawan Liverpool di Liga Premier Inggris dan karena kita bermain di kandang kita akan mencoba untuk bermain kontrol dan temponya normal untuk attacking kita akan coba walk in 2 box dan set piece seperti biasa susunan pemain seperti biasa kita akan menurunkan pemain terbaik kita dan proses too much ternyata kita banyak yang merah seperti biasa kita relax saja continue menuju pertandingan Chelsea melawan Liverpool babak pertama dimulai dan kita banyak dikuasai oleh Liverpool hingga akhirnya 15 menit pertama kita kebobolan oleh Louis Dias dan perubahan formasi saya lakukan menggunakan defensive midfielder kita masukkan Dennis Jakaria untuk mengganti Kai Havertz selanjutnya setnya kita coba fast untuk mentalitinya kita attacking dan benar saja di menit 70 terjadi goal yang cukup menghebohkan dari Joe Felix berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama saya ubah lagi formasinya untuk widthnya menjadi wide sampai babak kedua berakhir tidak terjadi lagi goal cukup beruntung kita menahan imbang Liverpool karena kita sempat digempur di akhir-akhir pertandingan shootnya saja kita kalah jauh oleh Liverpool kita menantikan pertandingan selanjutnya melawan Arsenal dan pertandingan melawan Arsenal kita coba bermain attacking dan materi pemainnya tetap sama masuk ke babak pertama dan baru babak pertama dimulai kita langsung menciptakan goal dari Joe Felix 2 gol di 5 pertandingan dan terjadi lagi gol namun dianulir oleh wasit dari kaki Joe Felix sampai babak pertama berakhir tidak terjadi lagi gol langsung saja menuju babak kedua dan babak kedua dimulai di menit 57 terjadi gol lagi dari Chelsea menggunakan kepala dari Kai Harvard dan petaka terjadi di menit 59 Joe Felix kena kartu merah saya mencoba merubah skema permainan Harvard kita jadikan striker oke kita lanjutkan lagi pertandingan semoga tidak terjadi lagi gol untuk Arsenal tapi sayang gol terjadi oleh Gabriel Jesus di menit ke 65 kedudukan 21 untuk Chelsea bertahan sampai babak kedua berakhir dan keunggulan 21 ini memantapkan Chelsea menuju babak selanjutnya untuk FA Cup dan Joe Felix terkena hukuman satu minggu gaji ben ya saksikan seri selanjutnya di video saya selanjutnya ditutup walau maafi kira komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 2 5 5 9 11 9 T offerings